Assalamualaikum, salam sehat bro Saya baru selesai membuat meter serbaguna Kalian lihat Penyulirannya sangat mudah sekali, positif digabung Nanti akan saya terangkan, ini gambarnya Nanti akan saya terangkan di akhir video, mulai dari awal Oke, ini akan saya contohkan, ini berguna untuk apa saja Yang penting ini input, ini output Misalkan kita ingin mencharger aki, atau mencharger powerbank, atau handphone Tergantung input yang kalian berikan Oke, ini akan saya coba mencharger aki 12V Saya pasang dahulu Oke, ini positifnya Belum saya pasang Jadi untuk mencharger, sekalian saja saya tunjukkan Bila kita ingin mencharger, yang paling penting Tegangan inputnya jangan melebihi tegangan maksimum yang akan kita charger Misalkan aki ini, tegangan full Di 13,8V, jadi kita set di 13,8V Oke, saya set di 13,8V, saya turunkan sedikit Jangan melebihi 13,8V, kurang boleh Karena ini akan membuat cut off semua Oke, seperti ini Oke, saya charger Ya, arusnya 800 Turun perlahan, karena ini memang tidak begitu kosong Jadi, bila sudah penuh, arus ini akan 0 Paham ya bro Untuk para pemula Akan saya tunjukkan di akhir video lengkap Menggunakan meter 2 kabel besar maupun 3 kabel besar Dua-duanya akan saya terangkan secara detail Jadi, ini bermanfaat untuk apa saja Oke, saya diamkan dahulu apakah bisa 0 Ini setelah setengah jam Kalian lihat, arusnya tinggal 190 ml Saya diamkan lagi Oke, setelah hampir 2 jam, 3 jam Baru bisa cut off semua Kalian perhatikan, arusnya 0 Paham ya bro Oke, bagaimana skematik dan cara penyeloderannya Oke, meter multifungsi ini Bahan yang diperlukan, PCB Yang ukuran 7 x 5 cm Kemudian konektor Dan tentunya meter Meter ini ada 2 Ada yang kita sebut 3 kabel besar, 2 kabel besar Yang ini saja Oke, bedanya Yang besar ada 3 kabel Ini 2 kabel Yang kecil ini 2 kabel Dan ini 3 Masih banyak yang bingung masalah ini Jadi, saya gambar saja Video mengenai meter ini Sudah saya buat Ini yang keempat kali Tapi berbeda Mungkin ada kelima kali Karena ada permintaan untuk membuat Pasang meter pada step down Minta dirinci Nanti saja akan saya buat Oke, yang kalian perhatikan Ini nanti akan saya buat yang Nanti saja Kita gambar dahulu Yang kalian perhatikan Untuk meter Digital Oke, ini paling atas Terlihat bro Oke, ini saya gambar Seperti ini Oke, ini dasarnya Biasanya disini ada R-SUN Kita gambar saja R-SUN Agar kalian memahami R-SUN Ini beban Ini sumber Oke Paham ya bro Jadi, untuk meter R-SUN Ini Terlihat bro Yang bentuknya seperti kawat Terlihat ya Nah Saya ulang Ini 3 kabel besar Saya singkat BL BL Blue Blue Big Biru besar Kemudian BB Black Big Kemudian BR Red Big Oke, yang ini Yang 2 kabel besar Hanya red dan black BR Dan BB BR Red Big BB Black Big Oke, ini Sudah saya gambar Nanti ini input Ini output Ini input Ini output Ingat bro Ini 3 kabel besar Positif yang pertama Kalian gabung Antara input dan output Begitu juga Untuk yang 2 kabel besar Input dan output Kemudian yang 3 kabel Khusus ini Red Black Dan blue Jadi rednya Red ini sebagai pengukur tegangan Jadi ke positif langsung Oke, ini red Black Kemudian Black Oh, saya lupa Ini semua meter Pasti ada R-sun R-sun Saya gambar dahulu Seperti ini Agar kalian paham Oke, ini R-sun Lalu yang hitam Black Besar Ke negatif input Negatif input Kemudian yang blue Ke negatif output Kalian perhatikan bedanya Pahamnya bro Kemudian ini red Tidak kebaikan Terbalik Black Black yang kecil Tidak usah digunakan Kalian ambil rednya saja Red sebagai sumber meter Jadi ke positif Ini ke positif Oke, selesai Kemudian yang 2 kabel Hampir sama Yang pasti kalian perhatikan Yang besara dahulu Hitam besar Black Ke input Agar sama Seperti ini saja Langsung Ini yang bikin sedikit Bingung Untuk 2 kabel besar Warna merah ini Merupakan ground baru Ke Negatif output Pahamnya bro Jadi ini red Saya nanti salah Ini red Ini red Kemudian yang kecil Yellow Kuning Sebagai pengukur tegangan Jadi ini saya buat Disini saja Yellow Saya buat keterangan Yellow Karena pengukur tegangan Kalian gabung ke positif Kemudian Black Tengah Black Ini ground Tidak digunakan Kemudian red Merah Ini sorry Ini R Karena ini catu Rednya Kalian gabung juga Ke positif Jadi antara Red Dan yellow Kalian gabung saja Boleh Atau kalian hubungkan Ke positif Paham ya bro Ada yang kurang Red Ini red Ini black Oke Mudah-mudahan Kalian paham Saya rasa paham Oke Saya contohkan saja Saya buat Oke Akan saya Tambah casing Ini sudah Saya tes Pas sekali Pas sekali Oke Kemudian yang digunakan Kalian perhatikan Ini digabung Input Output Jadi Ini akan Saya pasang Agar sesuai Dengan gambar Untuk negatif Saya beri hitam dahulu Kan saya gabung Dahulu Positifnya Biar kalian paham Jadi positif Di atas Saya gabung dahulu Oke Sudah saya beri kabel Karena ini 10A Kalian beli Kabel yang besar Positifnya Di positifnya Sudah saya gabung Kemudian Di meternya Untuk ke meter Menggunakan kabel Kabel kecil juga boleh Kecuali yang BL dan PR Karena disini Ada arus yang mengalir Oke Positifnya Positif kabel besar Ini Gabung dengan Red Kabel kecil Jadi sudah saya gabung Saya solder Oke Saya pasang Negatif Kabel kecil Tidak digunakan Saya potong Jadi ini nanti Ke positif output Atau ke input Digabung Oke Sudah Kemudian Blue sama black besar Bluenya Blue disini Kalian perhatikan Aslinya Jangan lupa Jangan sampai terbalik Tidak apa-apa Tapi Nanti tidak mengukur Bila terbalik Oke Blue nya yang ini Oke Sudah Ini blue Ini black Ini kenapa Saya solder Karena ini tempatnya Pas sekali Kalian bisa menggunakan Apa saja Ini saya yang ada saja Jadi saya solder Oke Saya coba pasang Saya pasang Sedikit miring Saja Seperti ini Oke Yang biru Positif Blue Dan merah Kemudian Ini input Seperti ini saja Oke Sudah Kalian perhatikan Yang blue Biru Di input Ground Input Baru Atau Ground Baru Kemudian Yang hitam Di ground Input Kalian lihat Ini input Ini output Dan kabel Positif Merah Kecil Oke Seperti ini Mudah Bukan Oke Saya coba Menggunakan Input Aki Saja Dengan Beban Balb 12 12V Terus Saya pasang Kaki Tegangan Akinya 12,7 Saya beri Beban Harusnya 800an Ya Benar 790 Miliampere Arusnya Ya Benar Saya coba Lagi Ya Benar Mantap Bro Untuk Charger Ini Digunakan Untuk Apa Saja Bisa Misalkan Untuk Charger Handphone Jadi Kalian Harus Input Nya Juga 5,1 Maksimum Bila Untuk Handphone Atau Powerbank Oke Saya Contohkan Saja Men Charger Aki Terima kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.